Halo cofrens, terlihat pada soal berikut ini dikatakan bahwa sebuah roket pada keadaan diam memiliki panjang 10 meter. Jika roket bergerak dengan kecepatan 0,6C terhadap pengamat, maka panjang roket tersebut menurut pengamat adalah. Nah, pertama-tama diketahui bahwa roket pada keadaan diam memiliki panjang 10 meter. Maka kita dapat tuliskan L0 atau panjang roket pada keadaan diam adalah 10 meter. Lalu roket tersebut bergerak dengan kecepatan 0,6C, sehingga kita dapat tuliskan V sama dengan 0,6C. C disini melambangkan kecepatan cahaya. Lalu ditanyakan adalah panjang roket menurut pengamat, sehingga yang ditanyakan adalah panjang relatifitas karena roket tersebut telah bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya. Sehingga kita dapat tuliskan panjang relatifitas sama dengan panjang diamnya atau pada saat keadaan diamnya dikali dengan 1 per konstanta relatifitas atau nama lain dari konstanta transformasi Lorentz. Di mana gamma ini atau konstanta relatifitas sama dengan 1 per akar dari 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Sehingga kita dapat tulis kembali panjang relatifitas sama dengan L0 dikali dengan akar dari 1 minus V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Sehingga karena yang ditanyakan panjang relatifitas, kita dapat substitusikan lagi. Panjang relatifitas sama dengan panjang diamnya yaitu 10 meter dikali dengan akar dari 1 minus yaitu kecepatannya 0,6 C dikwadratkan dibagi dengan C kuadrat sehingga kita dapatkan panjang relatifitasnya sama dengan 10 dikali dengan 0,8 sehingga kita dapatkan 10 dikali dengan 0,8 sama dengan 8 meter. Sehingga panjang roket tersebut menurut pengamat adalah 8 meter yaitu pada pilihan B. Sampai jumpa di show berikutnya.